hai 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 balik lagi bareng gua disini gali motovlog selamat pagi gimana kabarnya udah pada bangun sehat semua kan semoga sehat semua dan tetap semangat puasanya masih pagi loh ini sengaja gua berangkat sedikit lebih pagi dari biasanya mau kerja karena biar enggak kena macet aja sih oke selamat datang buat subscriber baru yang baru bergabung di channel gua ya dan jangan bosen-bosen buat subscriber yang lama gabung sama gua semoga kalian tetap nontonin video-video yang gua buat Oh ya hari ini gua mau sekalian sharing layak sharing tentang motor gua ini kenapa gua sharing ah gua mau sharing kalau si biar 150 air gua ini udah nyentuh di 15.000 km ya bener kurang lebih itu udah satu tahun ya kurang lebih satu tahun dan bentar lagi juga udah mau ini sih ini sih si biar gua ini dan yang paling terpenting gua mau kasih tahu kalian kalau udah sampai 15.000 km itu harus ngapain aja dan apa aja yang harus diganti dan gua juga mau sharing kalau di 15.000 km itu gua ngerasain ngerasain apa aja kalau gua lagi bawa ini motor Oke jangan diskip ya tonton sampai habis nah sekarang gua mulai dari yang pertama apa yang gua rasain kalau udah sampai di 15.000 km pertama yang gua rasain ya ya pasti motor kayak tarikannya kayak yang CBR user nih kalau ada yang sama pendapatnya silahkan komen di bawah dan yang pasti berat kayak gimana ya tarikannya itu nggak spontan jadi kayak ada yang ngambat gitu terus yang kedua yang kedua yang kedua itu yang gua rasain kalau kita bawa motor ini sedikit lebih ngebut dari biasanya kita bakal ngerasain getaran di daerah paha mungkin terus juga bokong tempat kita duduk gua yakin kalau ini bakal sama yang banyak dengan gua wait 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 kita belok dulu oke dan yang selanjutnya yang gua rasain itu emm gimana ya tenaga itu kayak kayak kempos banget 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 dia ditarikan awal ditarikan rendah itu nggak nggak bisa kayak responnya nggak bisa spontan kayak gitu tapi kalau di putaran tengah sama atas okelah masih wajar terus selanjutnya pada bagian gear gear rante ataupun ya gear dan rante itu bunyinya ampun berisik banget pak udah nggak tahan lagi dia kalau Honda ini kan memang terkenal dengan gear setnya yang parah yang suka juga bunyi kayak gitu jadi keresek 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 dan yang kedua gua mau kasih tahu apa aja yang harus lo ganti yang pertama gua waktu nyampe di 15.000 ini yang kerasa kan yang pasti canvas rem udah habis depan dan belakang itu gua ganti yang depan kalau soal harga yang depan lebih murah daripada yang di belakang canvas remnya terus itu semua gua ganti di ahas Honda terus yang kedua gua mau nggak mau harus maksain buat beli gear set nah itu dia karena gear setnya udah parah udah gundul abis jadi nggak bisa dipakai lagi yang standarannya terus gua ganti dengan gear set racing yang TDR yang ukuran standar tapi ukuran standarnya nah si CBR terus rantinya gua pakai merek ansur-ansur yang gold ah yang gua rasain sekarang gear setnya aman-aman aja nggak ada bunyi sekalipun sedikitpun nggak ada bunyi terus juga enteng bawahnya juga enteng udah enak kayak baru lagi mungkin di gear set paling paling rentan lah ya kalau udah sampai di 15.000 km itu harus ganti deh kalau udah nggak enak lagi dipakai oli udah rutin oli per 2500 km gua ganti gua pakai oli Motul 10w40 terus radiator radiator itu kalian harus kuras radiator yang ada di di depan mesinnya ini yang bentuknya kayak jaring-jaring itu loh itu kalian kuras terus bilas sama air bersih terus kalian isi lagi sama cairan radiator ya gua disini pakai coolant dari Honda nya sendiri terus juga air radiator yang cadangannya itu yang dibawa yang di dekat mesin itu kalian isi juga karena kemungkinan ini kan udah sedikit dan terus ngisinya jangan penuh-penuh itu kan ada watas upernya ya Nah kalian harus isi sebatas upper dah itu aja dulu mungkin dari gua terus soal ban masih bagus juga ya paling yang belum gua bisa iniin adalah rasa getarannya itu masih sangat bergetar ya udah gitu aja sekian dari gua kali motovlog gua pamit tetap semangat puasanya see you bye darah selamat menikmati